Halo saudara-saudara semua, bertemu kembali dengan Redungan Harian, Covenant City Church. Kami kembali mengingatkan bahwa setiap satu minggu sekali kami akan memberikan redungan dalam bahasa Indonesia. Kami berdoa terus-menerus biar kita semuanya bertumbuh di dalam kebenaran Injil yang menjadi kekuatan, landasan iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan satu-satunya pengharapan bagi semua orang percaya. Mari kita buka firman Tuhan kita yang hari ini terambil dari kitab Ephesus, pasal yang pertama, ayat 3-6. Inilah firman Tuhan. Sesuai dengan kerelaan, kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunianya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam dia yang dikasihinya. Demikian firman Tuhan. Saudara sekalian, di bagian yang baru saja kita baca, kita menemukan sebuah konsep di dalam teologi reform, yaitu konsep predestinasi atau konsep pemilihan. Kita melihat ini di ayat 4 dan ayat 5, di mana dikatakan bahwa sebab di dalam dia Allah telah memilih kita, atau di dalam Tuhan Yesus Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dan untuk apa kita dipilih? Ayat 5 menyatakan bahwa Allah telah menentukan kita dari semula untuk menjadi anak-anaknya. Kita dipilih untuk menjadi anak-anak Allah. Dengan kata lain, konsep pemilihan yang dinyatakan di dalam ayat ini berhubungan dengan konsep keselamatan, yaitu keselamatan yang diadugrakan Allah di dalam kasih karunianya yang kita terima melalui iman semata. Dan sekali lagi, melalui konsep pemilihan, kita kembali ditegaskan bahwa keselamatan kita adalah 100% pekerjaan Allah. Keselamatan kita adalah kedaulatan Allah di dalam diri manusia, di mana Allah telah mengerjakan, Allah telah menyatakan orang-orang yang diselamatkannya, orang-orang yang akan dipanggil menjadi anak-anaknya sebelum dunia dijadikan. Yang berarti keselamatan yang kita terima tidak memiliki andil sedikitpun dalam pribadi manusia atau pribadi kita. Kita tidak berusaha untuk mendapatkan keselamatan. Kita tidak berusaha atau menaati firman Tuhan supaya kita diselamatkan Tuhan. Keselamatan bukan tergantung kepada pribadi manusia, tapi keselamatan adalah sepenuhnya kedaulatan Tuhan. Keselamatan adalah sepenuhnya pekerjaan Tuhan. Dan oleh sebab itu, kita yang telah menerima keselamatan, kita tidak memiliki alasan apapun untuk bermegah diri atas keselamatan kita. Karena kita tidak bisa bermegah diri atas apa yang tidak kita achieve atau kita raih. Dan konsep predestinasi, konsep pemilihan, menegaskan hal ini sekali lagi kepada kita. Dan kita melihat, mengapa kita diselamatkan? Mengapa Tuhan memilih kita? Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan telah menyelamatkan memilih kita dan Tuhan akan membawa keselamatan kita ke dalam kesempurnaan yang akan kita terima di surga kelak. Dan ini adalah suatu kepastian. Suatu janji yang pasti. Dan kita berpikir oleh karena itu, kenapa saya harus taat firman Tuhan? Kenapa saat ini saya harus tetap berbuat baik kepada sesama? Kenapa saya tidak bisa hidup seenaknya dengan sesuai keinginan hati saya sendiri? Kita lihat di ayat 4B. Di ayat 4B, firman Tuhan menyatakan bahwa Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan, perhatikan, supaya kita kudus dan tak bercacat dihadapannya. Saudara, seringkali kita lupa konsep pemilihan adalah konsep yang berkaitan dengan keselamatan yang kekal. Itu betul. Tetapi di ayat ini, kita melihat satu aspek lagi di dalam konsep pemilihan yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Bahwa Allah memilih kita untuk menguduskan kita supaya kita menjadi orang yang kudus dan tidak bercacat dihadapan Allah. Mengapa demikian? Karena Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Dan kita yang dipilih menjadi anak-anak Tuhan, kita pun juga akan dibentuk Tuhan, disempurnakan Tuhan, untuk menjadi kudus. Karena Allah kita adalah yang kudus. Saudara, kita harus ingat bahwa Allah yang kudus adalah Allah yang benci dosa. Allah tidak berubah. Allah tidak berubah karena ia memilih kita, orang-orang yang masih di dalam dosa, dan Allah membiarkan dosa kita. Itu bukan pemilihan. Allah tidak berkomplomi. Ia tidak dapat berkomplomi dengan standar yang tidak terdapat dalam dirinya sendiri. Karena Allah kudus. Karena Allah adalah Allah yang benci dosa. Allah yang tidak dapat melihat dosa setitip pun. Ia Allah yang akan terus-menerus menyempurnakan kita di dalam keselamatan kita. Dan itulah yang terkandung di dalam konsep pemilihan Allah di dalam firman Tuhan. Dan ini membawa kita sekali lagi melihat bahwa konsep pemilihan bukanlah konsep yang dinyatakan seperti license to sin, atau izin untuk kita berdosa. Karena kita dipilih untuk dikuduskan oleh Tuhan, dibentuk, disempurnakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan yang terakhir, mungkin ada satu pertanyaan yang seringkali kita pertanyakan mengenai konsep pemilihan. Mengapa saya dipilih? Mengapa si A yang dipilih bukan si B yang dipilih? Apa yang menjadi dasar pemilihan saya? Kita menyadari dan kita mengetahui bahwa konsep pemilihan adalah konsep yang dinyatakan tanpa syarat kepada kita semuanya. Dan kita pun tidak tahu mengapa kita yang dipilih. Mengapa saya yang dipilih, bukan orang lain? Itu adalah misteri Allah yang tidak akan kita ketahui alasannya. Allah tidak akan menyatakan akan hal itu. Tetapi ada satu hal yang Tuhan nyatakan, yang berkaitan dengan konsep pemilihan. Bagaimana Allah memilih kita? Dengan apa Allah memilih kita? Dikatakan di ayat 6. Allah memilih kita supaya terpujilah kasih karunianya yang mulia. Yang dikaruniakannya kepada kita di dalam dia, yang dikasihinya. Allah memilih kita di dalam kasih. Allah memilih orang-orang untuk menjadi anak-anaknya, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah di dalam kasih. Dan Allah nyatakan itu dalam kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Saudara, kita harus mengingat sekali lagi bahwa kasih karunia adalah kasih yang Tuhan nyatakan kepada orang-orang yang tidak layak mendapatkan kasih itu. Dan orang-orang itu adalah saya, Anda, dan semua orang di dunia ini. Kita adalah orang-orang yang pada dasar tidak layak mendapatkan kasih Allah karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Dan karena Tuhan memilih kita, menyelamatkan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan bukan untuk kepentingan kita, oleh karena itulah Tuhan Allah adalah Allah yang mencuarkan kasih karunianya kepada kita. Oleh sebab itu, saat kita merendungi konsep pemilihan Allah, konsep predestinasi. Konsep ini harusnya tidak membawa kita untuk memegahkan diri di antara orang-orang lain yang tidak di dalam Tuhan. Bahkan konsep ini harusnya membawa kita kepada kerendahan hati, ketaatan, dan penundukan yang total kepada Tuhan. Dan kasih karunia ini dinyatakan dari kekekalan sampai kekekalan. Saat Allah memilih kita, Allah memilih kita sebelumnya dijadikan di dalam kasih karunianya. Dan ini adalah satu penghiburan lagi. Bahwa di dalam konsep pemilihan kita melihat bahwa kasih karunia adalah kasih karunia yang absolut. Kasih karunia Allah yang tidak berubah. Dan ini menjadi penghiburan saat kita menjalankan kehidupan kita di dalam iman. Kehidupan yang sulit, kehidupan yang mungkin kita akan terus jatuh bangun di dalam dosa dan pergumulan kita. Tapi disitulah kita melihat di dalam pemilihan Allah yang dinyatakan di dalam kasih karunianya. Kasih karunia Allah adalah kasih karunia yang absolut, yang tetap kepada orang-orang. Yang terus berjalan untuk disempurnakan. Yang terus berjalan untuk menjadi segambar dan serupa dengan juruselamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kerendungan hari ini menjadi penghiburan bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur dan memuji nama-Mu Tuhan atas karyamu. Atas Engkau yang terus senangtiasa memimpin kami dan mencurigakan kasih karunianya kepada kami. Bahkan sebelum dunia dijadikan. Dan sampai saat ini dan sampai selama-lamanya. Ajar kami, bukakan matah kami senantiasa untuk memandang kasih karunia-Mu Tuhan. Dan bukan kepada diri kami. Dan Tuhan kami berdoa supaya kami terus berserah. Dan kami terus berserah agar dibentuk. Untuk menjadi serupa dengan-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang setia. Dan Engkau Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih dalam lupa Tuhan Yesus. Kami berdoa dan berdoa syukur. Amin. Amin.